Halo Bobors, ketemu lagi di channel Bobocantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar traveling Mulai dari jalanan dan juga destinasi wisata yang asik buat didatengin Jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya Follow akun Instagram dan juga Facebook Bobocantik Dan balik lagi di kota Jogja bersama Bochan Kalau kemarin Bochan udah ngajakin Bobors jalan-jalan ke salah satu wisata yang hits di Jogja Kali ini Bochan balik lagi mau ngajakin staycation virtual di hotel yang ada di sekitaran Malioboro Ini adalah hotel bintang 5, salah satu hotel bintang 5 yang ada di sekitaran Malioboro Dan pasti namanya udah pada tau ini adalah Melia Purosani Salah satu hotel legend yang ada di Jogja Bobors Dan ini salah satu kelebihan hotel legend itu yang pasti adalah servisnya Karena mereka udah hatam banget gimana caranya menghandle tamu Jadi yang gak perlu dipertanyakan lagi adalah servisnya udah sangat profesional Dan sekarang kita mau masuk ke area lobby-nya Tapi sebelumnya ada pemeriksaan suhu tubuh Terus juga cuci tangan Dan yang pastinya harus pakai masker Nah ini adalah area lobby-nya Nuansanya masih tetap kelihatan mewah Terus juga ada chandelier Dan ini ada perpaduan antara unsur tradisional Karena ada hiasan Ada gamelan gitu Bobors Terus juga di launch-nya tuh ada Pilar Tapi pilarnya tuh kayak dibikin dari Swarovski Jadi kelihatan glamor kan Nah disini ada welcome drink Nah disebelah sini ada coffee shopnya Bobors Jadi kalau Bobors mau santai minum kopi Mau ke cafe gitu gak perlu jauh-jauh Cukup turun aja ke lantai dasar Dan di area lobby-nya itu ada art gallery Terus juga ada beberapa store Kalau Bobors mau cari oleh-oleh Nah sekarang kita mau langsung menuju kamarnya Kali ini Bocan akan menginap di kamar termewah Yang ada di Melio Purosani Bukan termewah sih Tapi ini kamar yang ada di The Level Ini sebutannya untuk tipe kamar club Jadi di Melio itu disebutnya The Level Karena lokasinya ada di lantai teratas Bobors Dan ini adalah tipe junior suite room Ini ratenya tuh sekitar 2,4 juta per malam Tapi ini worth it banget Karena kamarnya beneran luas Dan ini kamarnya tuh 2 lantai Jadi untuk di lantai pertama Ini ada living room, ada televisi segala macem Terus juga ada kursi sama meja di ruang tengah Nah ini Bocan dapet free welcome cake Jadi dapet komplimen gitu Dan benefitnya gak cuma Welcome cake-nya aja nih Bobors Nanti Bobors bisa gunain fasilitas club yang ada di depan kamar ini Nah di sebelah sini deket pintu masuk Ini ada meja Tempatnya kopi, teh, sama teh kolistrik Terus di bawahnya tuh ada mini kulkas Jadi Bobors yang mau simpen Makanan atau minuman pengen didinginin bisa Nah di depan meja tadi Ini ada toilet Jadi toiletnya tuh ada 2 Yang satu di lantai atas Yang satu di lantai bawah Tapi kalau yang di lantai bawah ini Emang khusus toilet aja Gak bisa buat mandi Nah terus di ujung sana itu ada balkonnya Disini kita bisa lihat Lalu lintas di sekitaran Malioboro Ini bukan pas di Malioboronya sih Bobors Tapi ini 300 meter dari Malioboro Jadi jaraknya udah deket banget Dan sekarang kita langsung lanjut ke lantai 2 Di lantai 2 ini ada kamar tidur Nah ini kamar tidurnya Kamar tidurnya tuh luas banget Dan yang pastinya ada balkonnya juga Terus ini di deket balkon ada meja kerja Terus ada cermin Dan di depan ranjang itu ada televisi Televisinya udah pasti channelnya lengkap ya Bobors Nah ini ranjangnya beneran empuk Ukurannya juga king size Jadi lega tidurnya Terus linennya juga lembut banget Nah ini desain kamarnya tuh yang Sederhana gitu Tapi elegan banget Terus ada dominan warna hitam Di beberapa furniture-nya Tapi itu gak bikin suasana jadi suram Tapi justru malah berasa elegan Nah ini pemandangan dari balkon Di lantai teratasnya Bobors Kita bisa lihat Hirup pikuk di kota Jogja Di tengah kota Jogja gitu kan Sekarang kita lanjut menuju Kamar mandinya Bobors Ini kamar mandinya cuma 1 Di lantai 2 tadi Nah ini kamar mandinya luas banget Terus ini nuansanya lebih terang Dari yang pernah bocan booking Di tipe sebelumnya Dan fasilitasnya tetap ada bathtub Ada water heater-nya juga Terus ada shower terpisah Dan ada telepon Terus ada hair dryer Ada amenities Dan ada air mineral Sama handuk dan segala macem Nah untuk amenities Di tipe kamar junior suite-nya Ini gak kaleng-kaleng ya Bobors Jadi untuk pasta giginya aja Dia bermerek gitu Bukan cuma yang pasta gigi hotel Asal-asal min-min dikit gitu kan Nah di luar sini Ini ada lemari Ini lemarinya ada 2 Yang satu ini bisa buat naruh Barang-barang Terus disediain tote bag Sama laundry bag juga Terus ada gantungan Nah di tengahnya tuh ada meja rias Dan di sebelah sini Ada papan setrika Lengkap sama setrikanya Dan ada buttrope-nya Jadi buttrope-nya tuh Adanya di tipe kamar Yang junior suite Jadi ada safe deposit box Slipper Pokoknya semua lengkap banget Nah di depan kamar bocan Ini ada club Ini fasilitas khusus Untuk Bobors Yang booking Di tipe kamar The level Ini Bobors bisa ngopi Bisa ngetes Santai disini Itu free ya Jadi kopi Tes segala macem Sama cemilannya itu Udah free Dan mungkin karena Selama pandemi ini Jadi ini gak ada yang jaga Tapi kalau Bobors Mau pake fasilitas ini Bobors tuh cukup telepon Ke resepsionisnya aja Nah di sebelah sini Gak cuma ada meja kursi Buat ngopi dan ngeteh juga Tapi ada ruang kerja Lengkap sama PC Dan printer Jadi Kebayang gak sih Berasa bos banget gitu Kalau kerja di tempat Kayak gini kan Boleh numpang bikin video nih Bochan disini Dan ini adalah Fasilitas yang ditunggu-tunggu Kita dapet Free afternoon tea Jadi untuk Bobors yang Booking kamar Club itu Itu udah pasti Dapet afternoon tea Dan ini afternoon tea Worth it banget Karena cemilannya tuh Banyak Terus juga cemilannya tuh Yang bukan asal-asalan Bobors Tapi beneran enak Ada buah Ada kreisang Terus ada Cappuccino Pokoknya Menunya gak kaleng-kaleng lah ya Nah sekarang Bochan mau ngajakin Bobors Lihat tipe kamar Termurah Yang ada di Melia Ini adalah Tipe deluxe room Rate-nya tuh Sekitar 800 ribu Permalam Nah kalau tadi Kita udah lihat Kamar-kamarnya Sekarang Bochan mau ajakin Bobors Ke kolam berenangnya Kolam berenangnya tuh Ada di lantai dasar Satu lantai sama lobby Kita tinggal keluar Kesini sedikit Dan ini Anak-anak udah Gak sabar Mau berenang Karena Kolam berenang di Melia Ini asik banget Dia tuh Menyatu sama gardennya gitu Terus banyak pohon-pohonnya Jadi Bawa suasana Natural Di tengah kota Jogja Gitu kan Di tengah hirup pikuknya Malioboro Tapi masih ada garden Se cakep ini Di Melia Purosani Terus juga disini Ada fasilitas Perosotannya Anak-anak fun banget Karena ini perosotannya Tuh gak bikin takut Bobors Terus ini Desain kolam berenangnya Dihias sama Patung-patung gitu Jadi kayak Bawa nuansa Candi-candi Karena patungnya tuh Dibikin yang Dari batu-batu hitam Kayak agak kasar gitu Polesannya Tapi ini bikin kita ingat Sama candi Perobudur Atau candi perambanan Nah di sebelah sini Nah di sebelah sini Itu ada playgroundnya Jadi kalau untuk Kids clubnya sendiri Melia tuh gak punya Tapi dia punya Area playground Di outdoornya Disitu ada Perosotan Ada ayunan Jadi Bobors Bisa main-main disitu Nah ini Masih di sekitaran Kolam berenangnya Disini Suasananya kayak Masih asri banget Sampai ada Sarang burung Gitu kan Lucu banget gak sih Terus disini Ada kolam ikan Cuma Gak tau nih Bisa feeding fish Atau enggak Tapi anak-anak Cukup fun sih Buat lari-lari Di area hijaunya Dan ini udah sore Tapi anak-anak Masih betah banget Berenangnya Agak susah Nyuruh mereka Udahan Karena terlalu asik Kolamnya Tapi udah mau malam Jadi tetep harus Dipaksa ya Bobors Sekarang Bochan mau Balik ke kamar Nah ini Area Lobbynya Saat malam hari Candelirnya Udah mulai nyalah Bikin suasananya Makin cantik Nah Kalau ini Adalah penerangan Di dalam kamarnya Bobors Bisa lihat Ini Cahayanya Pas banget Gak ada nuansa Redup-redupnya Gak terlalu silot Tapi ini juga Cukup terang Nah ini Fasilitas klubnya Saat malam Tapi sepi Mungkin karena Kebanyakan Pada milih Makan di kamar ya Bobors Dan ini Suasana pagi Hari Di sekitaran Malioboro Udah mulai Banyak yang Berlalu-lalang Ada yang Sepedaan juga Dan sekarang Kita mau Sarapan nih Bobors Untuk harga Sarapannya itu Satu orang dewasa Kalau gak salah Rp120.000an Dan untuk Anak 6 tahun ke bawah Itu masih free Nah ini Sarapannya Buffet Tapi kita Dikasih Sarung tangan Bobors Jadi harus Cuci tangan dulu Terus pakai Sarung tangan Saat ambilnya Nah Ini Mejanya Beneran Dibersihin Jadi Bobors Gak perlu khawatir Karena Untuk protokol Kesehatannya Mereka Bener-bener Dijaga Dengan Disiplin Nah ini Menu sarapannya Bochan tuh Pernah Nginep disini Sebelumnya Dan waktu itu Agak Gak terlalu Puas Sama Menunya Tapi Kalau untuk Yang ini Beneran Jujur Bochan Puas Banget Nasi gorengnya Nasi gorengnya Ada rasa Bumbunya Dan rasanya tuh Pedas Terus Dessertnya Juga Lebih banyak Pilihan Ada bubur Merah Ada bubur Putih Terus Disini Ada bubur Ayam Juga Jadi ada Aneka Bubur Ya Kalau Bobors Yang bawa Bayi pun Gak perlu khawatir Untuk cari Makannya Nah disini Ada sushi Terus Juga Ada Baso Tahu Ada Puding Roti Pokoknya Pilihan Menunya Disini Lebih Lengkap Mungkin Karena Pas Bacan Nginep Pandemi Udah mulai Membaik Dan kita Berdoa Terus Semoga Pandemi Cepat Berakhir Biar Bisa Sarapan Dengan Tenang Jangan Dengan Tenang Nah ini Ada Tradisional Food Ada Nasi Kuning Atau Nasi Apa Tadi Bacan Lupa Tapi Bacan Gak Lihat Karena Bacan Pilih Nasi Goreng Terus Ada Live Cooking Nya Juga Kayak Egg Corner Segala Macem Nah Untuk Sarapannya Sendiri Itu Ada Dua Pilihan Tempat Mau Di Outdoor Atau Mau Di Indoor Tapi Kalau Boboers Pun Mau Pilih Di Outdoor Gak Perlu Khawatir Karena Ada Kipas Angin Jadi Gak Takut Kegerahan Enaknya Di Outdoor Jadi Bisa Lihat Ijo Gitu Kan Dan Sekarang Abis Sarapan Bacan Mau Lihat Fasilitas Lainnya Yang Ada Di Hotel Melia Ini Adalah Area Menuju Ke Spa Nih Boboers Cuma Boca nyesel Dih Gak Cobain Spa Padahal Di Salah Satu Travel Agent Online Ada Paket Spa Murah Di Melia Gitu Nah Di Sebelah Sini Ini Tempat Untuk Gym Jadi Dia Satu Tempat Sama Spa Cuma Beda Pintu Nah Ini Untuk Gym Fasilitas Nya Banyak Banyak Ada Treadmill Terus Ada Apalagi Bocan Gak Pernah Olahraga Jadi Gak Tau Namanya Tapi Pastinya Ini Alatnya Banyak Banyak Jadi Boboers Gak Perlu Ngantri Rebutan Gitu Sama Temu Lainnya Dan Ini Gym Agak Sepi Dan Sekian Review Melia Purosani Dari Bocan Bocan Saranin Kalau Boboers Mau Nginap Disini Minimal Booking Tipe Kamar Klub Biar Biar Bisa Bener Bener Nikmatin Semua Fasilitas Mewahnya Sampai Jumpa